Digelar selama satu pekan, Desnatalis ke-46 Politeknik Pariwisata Bali sukses digelar dengan acara puncaknya berlangsung Semarang kemarin. Berbagai rangkaian kegiatan dilaksanakan seperti Jumat Ceria, Bakti Sosial, Lomba yang diikuti dosen dan mahasiswa, Expo, Kewirausahaan, hingga Workshop. Bertempat di Aula Jub'Avi Politeknik Pariwisata Bali, Kutus Selatan Badu, Politek Par Bali gelar puncak Desnatalis ke-46 dengan agenda Tunggal Sidang Senat Politek Par Bali. Kegiatan puncak Desnatalis ke-46 Politek Par Bali dilaksanakan dengan mengusung tema Melangkah Bersama, Rayakan Kegembiraan. Memasuki usia yang ke-46, Politeknik Pariwisata Bali semakin memantapkan diri sebagai salah satu perguruan tinggi bidang pariwisata terbaik di Bali. Berada di bawah naungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Politek Par Bali terus bermetamorfosis menjadi lembaga yang mencetak lulusan punggul di bidang pariwisata dan hospitality di Indonesia. Lulusan Politek Par Bali tidak hanya mampu bersaing secara nasional, namun mampu menembus pasar global sebagai tenaga profesional di bidang pariwisata dan hospitality. Di Esnatalis ke-46 Politek Par Bali dirayakan seluruh sekitas akademika seperti dosen dan pegawai yang terlibat dalam berbagai perlombaan di antaranya Jumat Ceria, Bakti Sosial, Lomba yang diikuti dosen dan mahasiswa, Expo Kewirausahaan dan Workshop. Nah tentunya dengan tema melangkah bersama, rayakan bersama, itu artinya kita mengedepankan kolaborasi. Tidak mungkin satu individu atau satu dosen bisa berhasil, siswanya akan lulus dengan baik tanpa dosen yang lain. Begitu juga tidak hanya dosen yang memiliki peran penting di dalam menghasilkan lulusan yang baik, tapi juga peran SDM yang bertugas di bagian administrasi, itu juga tidak kalah pentingnya. Dalam kegiatan di Esnatalis ini, ini adalah merupakan satu momentum ya, untuk kita melihat, merefleksi, dan evaluasi apa yang kita sudah capai, dan juga dalam kegiatan ini kita bagaimana bisa meningkatkan kinerja dengan kolaborasi bersinergi dengan simpitas ekonomi, dan juga dari evaluasi itu kita bagaimana bisa membuat satu strategi program-program unggulan untuk ke depan melihat daripada tantangan-tantangan maupun peluang-peluang. Perayaan puncak di Esnatalis ke-46 Poltek Parbali juga dilakukan penandatanganan MOU kerjasama antara Poltek Parbali dengan tujuh mitra dari industri pariwisata. Acara diakhiri dengan pemotongan kue serta pemberian hadiah bagi para pemenang lomba selama perayaan di Esnatalis ke-46 Poltek Parbali. Dari Kuto Selatan, Badung, Dewa Partika, INews, melaporkan. Terima kasih.